Intro Hai, kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai ultrasonografi atau USG Yuk langsung saja kita simak penjelasan dari Dr. Hando Yocendra, spesialis obstetrik dan ginekologi berikut ini Apa itu USG? USG adalah alat pemeriksaan yang kita gunakan untuk melihat organ yang ada di dalam tubuh Sedangkan USG pada kehamilan kita pakai untuk melihat keadaan janin Kita bisa melihat gambarnya secara 2 dimensi atau 3 atau 4 dimensi USG ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat radiasi Tetapi kita menggunakan frekuensi tinggi kelombang suara Sejak usia kehamilan berapa USG sebaiknya dilakukan? Pada kehamilan sebaiknya kita gunakan mulai trimester pertama Selain trimester pertama kita juga pakai selama trimester kedua dan ketiga Masing-masing trimester ada tujuannya Kalau trimester pertama tujuannya adalah untuk melihat kehamilannya di dalam atau di luar rahim Juga untuk melihat misalnya apakah ada hamil anggur atau misalnya ada tanda-tanda kebukuran Berapa penting USG? Pada prinsipnya USG kita lakukan dengan indikasi tertentu atau indikasi medis Kita perlu melakukan USG untuk melihat kesehatan dan kondisi janin secara real time Bagaimana prosedur melakukan USG? Pertama kita lakukan dengan syarat bahwa atas indikasi medis kita lakukan USG Kemudian USG pada trimester pertama kita bisa lakukan transabdominal USG-nya atau melalui dinding urut Atau USG transvaginal atau melalui jalan lahir ibu ya Adakah efek samping USG kehamilan? Sampai saat ini belum ada bukti bahwa USG dapat menimbulkan kelainan pada janin Tidak ada kaitan antara USG pada kehamilan dengan kanker pada bayi Atau juga tidak ada hubungan antara USG dengan kecacatan pada janin Atau juga tidak ada hubungan USG dengan perkembangan bayi setelah dilahirkan Pada keadaan tertentu ya misalnya Kalau dari USG kita dapatkan hari-hari letak rendah atau placenta previa Biasanya kita anjurkan si ibu untuk tidak melakukan hubungan badan dengan suami Untuk menghindari perdaraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!